Intro Welcome to Ontology Jadi raja di negeri sendiri, film Indonesia kuasai bioskop Pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak pada banyak aspek termasuk industri perfilman Indonesia Selama tahun 2020 sampai dengan 2021 kemarin, banyak bioskop-bioskop di Indonesia yang harus tutup untuk mencegah penyebaran virus ini Tentunya hal ini berdampak pada jumlah penonton film Indonesia yang di tahun 2020 hanya mendapatkan penonton sebanyak 10 juta lebih Berita baiknya kebangkitan mulai dirasakan di tahun 2022 ini Nah terhitung hingga bulan September tahun 2022 jumlah penonton film terkhusus film Indonesia udah mencapai 40 juta penonton Tingginya animo masyarakat Indonesia dan beragamnya genre yang ditawarkan membuat film Indonesia serasa naik kelas Dan tentunya dapat bersaing dengan film-film luar negeri yang juga tayang di Indonesia di tahun ini Di tahun 2022, 5 besar film Indonesia yang mendapat jumlah penonton terbanyak diraih oleh KKN Desa Penari dengan 9.233.847 penonton Yang kedua, Pengabdi Setan 2 dengan 6.390.970 penonton Miracle Insull No. 7 dengan 5.053.714 penonton Ngeri-ngeri Sedap dengan 2.886.121 penonton Dan Ivana dengan 2.793.775 penonton Saat ini banyak film Indonesia yang lagi tayang loh di bioskop Ada Jagat Arwah, Jaya Langkung, Sandekala, Loruati, Miracle Insull No. 7, Mencuri Raden Saleh, Noktah Merah Perkawinan, Sayap-sayap Patah, hingga Until Tomorrow Harapannya, perolehan 40 juta ini bisa melampaui rekor yang sebelumnya dipegang di tahun 2019 Dengan total penonton mencapai 50 juta lebih Jangan lupa untuk menonton film Indonesia di bioskop dan streaming service legal ya Kita bangkit bersama film Indonesia dan menolak pembajakan That's it for the news, let's check the other one Terima kasih telah menonton